Pemirsa berdasarkan hasil penyelidikan polisi, seorang ibu rumah tangga berinisial SU Warga Dusun 2 Kecamatan Muara 2 ditetapkan sebagai tersangka setelah membunuh suaminya Sabrudin akibat terkait uang belanja. Pemirsa berdasarkan hasil penyelidikan polisi, seorang ibu rumah tangga berinisial SU Warga Dusun 2 Kecamatan Muara 2 ditetapkan sebagai tersangka setelah membunuh suaminya Sabrudin. Kejadian tragis yang dilatar belakangi permasalahan ekonomi ini terjadi pada minggu pagi berawal antara korban Sabrudin dan tersangka terlibat Cek Cok Mulut yang membuat tersangka istri dari korban emosi dan menghantam korban dengan mesin pompa air. Saat ini tersangka sudah diamankan di Mapolres Okus Selatan untuk diproses secara hukum. Atas perbuatannya, Sulastri dijerat dengan Undang-Undang KDRT Pasal 44 dan Pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Melapor nama Mantok Bin Kebusin. Untuk motif sejauh ini yang kami dapatkan hasil penyelidikan dari teman-teman reskrim, tim gabungan Polsek dan Polres, motifnya itu mungkin masalah ekonomi, masalah uang, belanja. Jadi untuk tersangka sendiri siapa ini Pak? Untuk tersangka sendiri itu adalah istri korban atas nama Ibu S. Kita tetapkan berdasarkan hasil gelar alat bukti lain, saksi dan ketunjuk yang ada di TKP. Pak Izen Pak, bisa dijelaskan sebelumnya kan pernah sempat ada pengakuan dari si Ibu ini bahwasannya pelaku itu anaknya sendiri itu Pak? Ya mungkin saat pengakuan itu pun tidak bisa kita telan mentah-mentah saat itu. Mungkin pun rekan-rekan media mendengar pas saat di TKP saat itu, makanya mungkin muncul pemberitaan. Nah disini pun kami meluruskan bahwa tidak pernah dari Polres Okuselatan baik penyidik maupun di Polsek dan Polres menyatakan tersangkanya adalah anak dari yang bersangkutan. Itu pun diucapkan oleh Ibu S ini dalam keadaan yang panik, belum sadar, ya intinya masih saat dari TKP itu masih trauma mungkin.